Setelah drama yang cukup panjang, akhirnya Indonesia dan Korea Selatan berhasil menyepakati sebuah kerjasama lanjutan tentang proyek KF21 Boramai atau IFX. Korea Selatan dan Indonesia akhirnya mencapai kesepakatan pada hari Rabu tentang kewajiban pembayaran yang harus dilakukan Indonesia untuk kelangsungan proyek jahit tempur bersama mereka setelah selama berbulan-bulan ada kekhawatiran Jakarta tidak mau membayar lagi dan mencari pesawat pengganti. Program KF21 disepakati sebelumnya di mana Indonesia punya kewajiban menanggung iuran biaya 20% sementara Korea memegang sisanya. Kerjasama ini bertujuan untuk memproduksi jahit tempur secara massal pada awal 2027. Tetapi di tengah jalan Indonesia hampir tidak membayar konstribusinya untuk proyek tersebut senilai setidaknya 8 triliun won atau sekitar 6,7 miliar dolar Amerika Serikat. Melansir dari Indomiliter, Defense Studies, dan Militermeter.com Penyebab utama terkendalanya pembayaran adalah ekonomi Indonesia yang dilanda COVID-19. Sempat beredar bahwa Indonesia meminta pengurangan, namun Seoul membantah bahwa Jakarta telah memintanya untuk memotong setengah bebannya atau menyetujui pinjaman untuk kontribusinya dan membantu membangun jalur produksi lokal. Pembayaran sisa iuran tersebut Indonesia akan melakukan pembayaran selama 5 tahun ke depan hingga tahun 2026, dan 30% diantaranya adalah transfer dalam bentuk barang, kata administrasi program akusisi pertahanan Korea Selatan tanpa merinci hal lainnya. Badan pengadaan senjata Korea Selatan mengatakan, kedua negara akan membahas barang atau aset apa yang akan digunakan sebagai pengganti uang tunai pada pertemuan terpisah nanti. Dan seorang pejabat DAPA mengatakan juga mereka dapat melibatkan sumber daya alam seperti batubara, gas, dan karet. Korea mengharapkan untuk memproduksi sekitar 120 jet KF-21, sementara Indonesia sendiri bertanggung jawab untuk membuat 48 jet dan diberikan satu prototipe bersama dengan pengetahuan teknologi. Pihak Korea Selatan mengatakan, saat ini sudah ada 32 insinyur pesawat Indonesia bersama insinyur Korea Selatan di fasilitas pabrik pesawat KAI, dan jumlahnya akan mencapai 100 insinyur pada Desember mendatang. Beberapa tahun lalu, sempat muncul kabar bahwa Indonesia menawarkan pembayaran konstribusi dalam bentuk barang, yakni seperti penjualan pesawat angkut CN-235, ground equipment, dan pakaian untuk orang dewasa. Saat itu, dikatakan juga Indonesia telah meminta perpanjangan batas waktu pembayaran dan memperluas transfer of technology yang didapatkan dari program KFX-IFX. Menurut salah satu sumber dari pemerintah Korea Selatan, pejabat Indonesia meminta negosiasi ulang kesepakatan awal KFX-IFX, di mana meminta lebih banyak transfer of technology sebagai imbalan atas komitmennya, serta pengurangan beban dari 20% menjadi 15%. Nah bagaimana menurut kalian mengenai berita ini? Cukup sekian dulu video kali ini. Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Terima kasih.